Halo teman-teman semua ini mbok lagi masak yang jadul-jadul tapi enak banget ini sambal urapnya itu mbok ongsreng ya atau disangrai biar tidak mudah basi ini udah tes 2 hari di suhu ruang tungga basi dan daunnya itu hijau royo-royo ini mbok pake teknik merebusnya ya langsung pertama kita bikin sambal urapnya atau bumbu urapnya dulu ini ada 100 gram cabai cabai merahnya dicampur cabai merah dan rawit merah biar pedasnya teman-teman yang gak suka pedas bisa semuanya cabai merah ya atau dikurangi cabainya lanjut ada daun jeruk 21 lembar yang sudah dibuang tulang ya kemudian 3 ibu jari kencur dan 7 ibu jari gula merah serta 7 siung bawang putih nah ini kita haluskan dulu ya masukkan 7 siung bawang putih 3 ibu jari kencur dan 100 gram cabai cabai rawit dan cabai merah eits kameranya goyang nah ini daun jeruknya jangan lupa dibuang tulangnya ya atau bagian tengahnya apa itu namanya kemudian semuanya dimasukkan plus ada yang kelupaan tapi ini boleh di skip kalau gak suka ini mbok tambahkan terasi ya terasinya sekitar 1 sendok teh terasi terasinya yang sudah dibakar atau digoreng lebih mantap lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu bubuk ke dalam semua bahan yang sudah kita haluskan tadi setelah itu nyalakan kompornya nah dan kita akan masak ya pertama kita didihkan dulu kita aduk-aduk sampai mendidih kemudian setelah mendidih masukkan 1 butir kelapa parut nah ini kelapanya ukuran kecil dan juga kelapanya wajib banget kelapa muda ya atau kelapa urap jangan kelapa yang tua yang kulitnya sudah menghitam ya jadi kulitnya sudah masih putih tapi sudah bisa diparut setelah itu kita aduk-aduk terus ya sampai lama-lama airnya itu habis surut dan keset seperti ini sambil kita kongsreng gongsreng atau kita sangrai nah ini setelah kita gongsreng atau kita sangrai kita akan tambahkan sedikit minyak nanti ya kalau ini airnya sudah mulai habis fungsi penambahan minyak supaya lebih sedap dan juga nanti tidak mudah basi ini buat tambahkan sekitar 3 sendok makan saja minyak goreng ya biar juga tidak susah digongsreng dan lebih garing sehingga kalau misalnya disimpan di suhu ruang bisa 1-2 sampai 3 hari ya kalau di kulkas tentu bisa lama asal kita mensangrengnya atau menggongsrengnya ini benar-benar garing kering dan tidak ada airnya ini buat tambahkan satu buah jeruk limau tapi ini tidak wajib untuk menambahkan aroma yang lebih kuat biasanya ada yang menambahkan asam ya satu ibu jari asam ya kalau nggak ada asam ini buat ganti dengan sedikit jeruk limau karena sedap asamnya itu beda aromanya ya lalu kita asreng-mesreng lagi karena sudah ditambahkan jeruk limau berarti kita asrengnya itu harus kering lagi ya supaya itu tadi kalau misalnya mau disimpan di suhu ruang dia tidak mudah basi nah ini sudah mulai mengering keset udah deh kita angkat lalu kita sisihkan dulu ya jangan sampai terkena lalat karena lalat mempercepat proses pembahasian sekarang kita rebus dulu dedaunannya nah untuk mempertahankan warna hijau ketika sayurannya sudah matang ini air yang sudah mulai mendidih buat tambahkan sedikit soda kue atau baking soda ini kita masukkan mulai dari sayuran yang lebih keras ya ini kacang panjang setelah mendidih baru kita cek apakah sudah empuk sesuai selera baru kita angkat nah baking soda ini selain dia mempertahankan warna hijau juga akan membuat sayuran cepat empuk jadi teman-teman harus cek bener-bener ya jangan sampai nanti malah terlalu lembek nanti enggak nantang di gigi nah ini udah matang satu kita masukkan lagi ke cipir ya tadi kacang panjang ini ke cipir nah ini ke cipirnya agak tua ya agak keras jadi direbus lebih lama sebelum diangkat ini kita tambahkan atau kita aduk campur aja dengan irisan wortel biar warnanya lebih cantik udah diangkat semua sayurannya lanjutkan ini sudah rebus juga tauge dan bayam dan diberi kemang yang segar wah ini nanti kalau tamu datang tinggal diaduk ya ketika mau disantap biar lebih segar nah urapan ini resepnya cocok banget untuk ide jualan atau untuk acara kumpul-kumpul bersama acara di rumah ya yang kalau setelah masak tamunya nggak langsung datang jadi ketika tamunya datang sayurannya lebih atau tetap hijau segar dan sambalnya tuh mantul demikian teman-teman selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati